Hai semuanya Assalamualaikum Nah kali ini aku mau share kepada teman-teman untuk video kali ini ini aku mau perbantalan yang nantinya aku mau buat bantal sendiri dari kapok asli Nah ini bantal yang ada di rumah aku ya teman-teman sekalian nanti dibersihkan dan dirapikan Nah ini sisa dari musim yang lalu tuh yang bagian bawah itu sudah ada setengah bantal Nah ini aku mau lanjut untuk mengisi yang sudah aku bersihkan dari kemarin-kemarin Nah ini kumpulan kapok yang dari musim ini sebanyak satu kantong plastik Nah ini aku manfaatkan untuk kain-kain yang sudah lama jadi ini aku mau buat bantalan baru jadi yang dulunya suka sepi atau bunga-bunga Nah ini aku pisahkan dulu ini aku mau buat yang dari kain kuning ini dulu Nah untuk pengukurannya atau misalnya apa ya istilahnya itu untuk bantal secara normal itu ada sekitar 30 dikali 45 atau sekitar 50 ya Soalnya nanti kalau untuk sarung ya itu kan juga lebih besar lagi Karena ini mau dibuat dasaran atau tempat kapoknya makanya diperkecil dari ukuran sarung bantal Nah ini ada yang sudah jadi Tadinya itu aku mau blat atau aku mau ukur di atasnya sekalian Cuma kayaknya nanti akan ada kelebihan ya soalnya kan kainnya tidak rapi Seharusnya kan perlu disetrika biar tidak liper-liper seperti ini Nah ini aku ukur terlebih dahulu Jadi buat teman-teman yang satu tahun yang lalu mungkin ya Ada yang pernah komen sampai lama banget Nanyain bantalnya apa masih ready apa masih ready Soalnya kayaknya di tempatnya itu jarang sekali ada kapok ya Apalagi yang kapok sintetis dakron Nah itu pengennya beli bantal dari aku Cuma ini memang tidak aku jual hanya dipakai untuk sendiri Jadi mohon maaf semisal minat ya Lihat saja tidak usah tanya-tanya mau beli atau misalnya minta apalagi ya Jangan ini aku tandai pakai pensil khusus yang ada di kain Semisal nanti mau dicuci itu nanti hilang dengan sendirinya Kalau misalnya satu musim itu biasanya bantal ya bantal normal itu sekitar 5 sampai 7 Cuma ini nanti kan aku mau padat sekalian Soalnya kalau sudah dapat berbulan-bulan bahkan satu tahun itu Bantalnya menyusut dan akhirnya nanti jadi tipis Makanya ini aku mau isikan yang tebal sekalian Nah mungkin kalau misalnya teman-teman yang tidak mau repot ya Kan tinggal beli karena satu piecesnya kan hanya Rp25.000 Atau mungkin paling mahal ya Rp50.000 lah itu sudah kawet sudah menul-menul Karena dakronnya kan dakron sintetis Karena ini kapok biasanya memang pemakaian jangka waktu lama itu nanti akan tipis Dan biar bisa memuai lagi itu harusnya dijemur Selain itu, itu akan memanfaatkan kapok yang terjatuh atau buahnya langsung Mungkin tadi di awal video kalian lihat kok ada pohon ya itu tadi Pohonnya itu dari samping depan rumah aku Makanya ini aku mau manfaatkan Jadi yang barang gratis ini bisa dipakai Jadi tidak perlu beli ya Kalau misalnya 5 x 25 lah Berarti kan sudah Rp125.000 Loh mbak itu kan belum waktu tenaga untuk jahit Ya tidak masalah karena ini sudah ada kan Ya tinggal mengerjakan Beda kalau misalnya punya uang banyak tinggal beli-beli Sudah barangnya bagus Sudah tinggal dipakai Cuman karena disini mau memanfaatkan barang yang ada Makanya ini mau susah-susah untuk menjahit Tuh, jahitannya itu harusnya suaranya tidak sekeras gini ya teman-teman Harusnya akan dikasih minyak pelumas itu loh Cuman belum nemu Karena kemarin masih dipakai yang mesin fotokopi Jadi belum dikembalikan ke sini Nah kalau punya mesin jahit portable seni seperti ini Kita ingin jahit apa itu tinggal injek pedalnya Sudah langsung terjahit sendiri Daripada capek-capek pakai tangan Belum tentu hasilnya serapi kalau jahit mesin Tuh, ini sudah selesai Untuk jahitnya di posisi dibalik ya Nah ini kalau sudah selesai tinggal dibalik lagi Jadi yang di luar itu yang bersih Tuh, aku perlihatkan untuk hasil jahitnya Tidak ada 5 menit sudah tertutup Alias buntet Tuh, nah ini aku mau isikan yang kapok Yang sudah aku bersihkan dari biji-biji hitam-hitamnya Soalnya kalau tidak dibersihkan Nanti kalau sudah ada di bantal itu mengumpul Terus kalau sudah mengumpul Itu biasanya bikin apa ya Grenjil-grenjil Jadi ada yang mengganggu gitu loh Makanya harus dibersihkan sesabar mungkin Tuh, tinggal dimasukkan seperti ini Kebanyakan terbang-terbang ya Soalnya kan ini kapok asli Jadi kalau misalnya pas ada angin Itu lebih banyak lagi Padahal disini aku usahakan Pas suasananya itu tidak atau tidak ada angin Ternyata masih banyak yang berterbangan Kalau terhirup Udara kehidung kan bisa mengganggu Pernapasan Nah seperti ini Nanti tinggal Dijahit yang masih terbuka Nah untuk ukurannya berapa tomba Untuk yang isian kapok Se-apa ya Kalau menurut aku ya Dengan perasaan Artinya kalau sudah dirasa Sudah cukup Ya nanti Tinggal dijahit Atau ditutup Nah ini yang aku maksudnya tadi Ini kan untuk lubang Memasukkan kapoknya tadi Kalau sudah selesai Tinggal dijahit tangan Kalau mau pakai mesin jahit Ya tidak apa-apa Cuman kan agak ribet ya Karena megangnya sudah terisi penuh Kalau pakai jahit tangan Seperti ini ya Tinggal selang-seling Dengan jarak yang agak rengkang Tidak masalah Soalnya nanti kalau misalnya Ada isi yang masih Terkumpul di dalam bantal ini Bisa dikeluarkan Atau mungkin Kapoknya sudah menyusut Mau ditambahi juga Lebih bisa lagi Tuh Oh ya untuk proses pemadatannya Bisa pakai tongkat Jadi bagian yang pojok-pojok itu Biar terisi Jadi kalau hanya ditekan-tekan Biasanya tidak begitu maksimal Nah ini hampir selesai Cuman untuk yang video ini Tidak kelihatan ya teman-teman Tinggal mengisi Merapikan Terus nanti Bagian luarnya Dikasih dengan sarung Bantal Nah ini Untuk bantal-bantal yang lain Hampir selesai Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton video aku ini Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan bisa ketemu Di video yang lainnya Semoga Apa yang aku sharekan ini Bisa memberikan manfaat Meskipun hanya sedikit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!